Selamat datang kembali teman-teman Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita Cara membuat banner template warung kopi Tampilannya seperti ini Bagi teman-teman yang mau filenya Silahkan subscribe dulu dan komentar Kita langsung saja pada tutorialnya Oke, langkah pertama Di sini kita buat dulu dokumen property Seperti biasa setelah dibuka Inscap-nya Kita dokumen property Setelah itu Kita bisa atur snap ya Di sini supaya lebih nyaman Tidak terlalu banyak snap-nya Atau seperti magnet ya Seperti point-to-point dan lain-lain Di sini kita ganti ukurannya menjadi cm Untuk tingginya kita buat 10 Dan untuk lebarnya kita buat 30 Seperti biasa teman-teman Nanti kalau sudah beres Tinggal dibuat yang lebih besar lagi Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan Oke, selanjutnya Kita buat rectangle ya di sini Dengan ukuran yang sama Di sini bisa kita ganti ya Jadi 300 ke 100 cm Oke Kunci dulu untuk rasionya Setelah itu di control D Oke, ini di duplikat ya Oke, kita punya 2 Oke Setelah itu teman-teman bisa Kita buat dulu Satu palet warna ya Di sini Palet warnanya hanya coklat saja Karena kita hanya menggunakan Warna coklat dengan warna putih ya Di sini saya sudah mengambil Sample warnanya Bisa tinggal menggunakan eye dropper Nanti ada warnanya Atau teman-teman bisa Menggunakan beberapa Flat color yang tersedia ya Flat color Di sini Untuk menuju warna coklat Bisa digeser saja Seperti ini Supaya lebih cepat teman-teman Saya sudah digunakan Untuk eye dropper ya Di sini tinggal di klik saja Otomatis warnanya Angkanya sudah ada Oke Kalau sudah Kita beri dulu warna Yang di depan ya Di sini Warnanya digunakan eye dropper Seperti yang tadi Atau Digeser Teman-teman bisa Lebih pekat Atau Lebih cerah juga Bisa menggunakan mode-modenya Ada CMYK Ada HSL Biasanya saya menggunakan HSL atau CMYK ya Yang lebih Yang lebih nyaman menurut saya Oke Kalau sudah Sekarang kita Masukkan Untuk modelnya Di sini Saya tarik dulu Untuk modelnya Ke dalam untuk lainnya page lalu center dan kiri ya ini sudah di tengah-tengah ya yang ini juga sama kita ambil di center sebelah center semua klien Oke kalau sudah teman-teman nih harus mengisi agak sebelah kiri lagi tapi ada yang keluar kita bisa menggunakan set klip ya ini duplikat dulu jadi ada di bagian atasnya bisa lihat teman-teman supaya kelihatan klik kanan set stroke dan ininya di kelihatkan di bagian bawahnya Oke seperti ini klik dua kali lalu ada set klip nah ini kita naikkan ke atas dengan control home atau disini ada ya bagian atas selanjutnya kita gunakan gradasi pilih file dan file gradasi pilih tool gradasi di sini di sebelah kiri ya bagian kanan kita tambahkan opositnya dan bagian kiri kita kurangi ya klik dulu dua kali ini sebagai pembatas Oke kita kurangi opositnya ya seperti ini dan bagian ini kita tarik ke sebelah kanannya otomatis disini menjadi ada gradasi di satu selanjutnya kita buat garis dari yang sudah kita buat di awal di tenggel ini kita isi warnanya warna putih dengan tanpa outline ya kita hilangkan dan disini jadi 100 ini juga sama jadi 300 Oke kalau sudah untuk ukurannya sudah sama kita naikkan dulu ke atas dan kita pilih lainnya page to center semuanya tempat disini menjadi tertutup ya karena ukurannya sudah sama dengan kampas kita gunakan pet lalu ala dynamic offsetnya Oke kita tarik disini dynamic offsetnya seperti ini di kira-kira saja setelah itu kita kita break ya break ya break itu jadi mengeluarkan efek dari dynamic offsetnya atau mensudahi kita klik kanan ambil stroke dan untuk filenya kita hilangkan disini lalu kita masuk di stroke stylenya kita perbesar sedikit kalau di kira sudah cukup sekarang tinggal kita masukkan untuk bahan-bahannya ini untuk frame nya sudah beres tinggal masukkan bahan-bahannya bahan-bahannya untuk file vector dan lain-lain saya sudah sengaja disiapkan ya teman-teman supaya video tidak terlalu lama dan juga untuk vectornya nanti akan kita buat terpisah di sini ada social media ada juga ada vector bunga-bunga yang akan menghiasinya kita masukkan dulu untuk deskripsi ya di saya akan contohkan cara membuat tulisannya ya oke di sini teman-teman untuk membuat tulisannya mudah ya sebenarnya tinggal menggunakan text tool saja di sini tulis saja warung choppy seperti itu warung choppy ctrl-a dan ponnya di sini saya menggunakan lobster ya lobster ponnya ini diambil dari Google ponnya teman-teman bisa dilihat lisensinya yang saya pakai disini lisensinya ofl ya kalau tidak salah bisa dilihat nanti di Google ponnya kita ambil warna putih dan kita duplikat ya ganti dengan warna hitam lalu kita geser geser sel hidup sel digeser kita turunkan kebawah dengan ctrl-backdown oke nanti kita digeser kembali untuk memberikan ke shadow atau kesan 3d oke seperti itu teman-teman sama saja untuk yang lainnya jadi tinggal dituliskan saja ini tinggal kita tarik Oke seperti ini ini adalah deskripsi dan sosial medianya ya untuk pre-order now kita buat seperti tombol Oke untuk file-nya disini kita isi 100% dan kita buat melengkung ya dan yang ini kita beri warna coklat kita naikkan ke atas dan simpan di tengah-tengahnya tengah-tengah tombol tadi relatifnya kita ganti menjadi jelas Oke seperti ini bagian pemesanan dan alamat kita naikkan ke atas sedangkan untuk sosial media kita nak turunkan kebawah ke jadi lebih singkat ya karena berdasarnya disini untuk sosial media tinggal dimasukkan saja jadi mohon maaf admin tidak membuat icon icon sosial media dari awal selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan pernak perniknya disini ada perniknya Oke kita copy paste saja ya copy paste kita naikkan sebelum digunakan ini semua kita grup dulu ya setelah itu kita lock karena tidak ada yang dirubah lagi supaya lebih mudah nah jadi seperti ini Oke Oke tinggal dirapihkan kita ambil saja satu-satu ini di bagian atas ini sama ya kita buang dan yang ini kita duplikat di bagian bawah di grup dulu kontrol G lalu kita klip Oke seperti itu dan selanjutnya yang ini kita turunkan di bagian kanan dan yang ini kita naikkan di bagian Oke inilah banner dari belajar nasi channel menggunakan escape teman-teman bagi yang mau filenya atau proyeknya silahkan subscribe dulu dan absen di komentar nanti kita akan berikan linknya Terima kasih mudah-mudahan berlemaat salam belajar nasi